Merknya apa bang? Merknya harga kisaran 4 juta, 5 juta Bang, bagi tips untuk pemula dong bang Gimana cara milih seksofon yang bagus dan harga yang bersahabat Bang, rekomendasi seksofon apa buat pemula? Jadi, tips memilih seksofon buat pemula Gini Banyak para senior, player seksofon Bilang kalau milih seksofon itu berdasarkan budget yang kalian punya Kalau kalian punya budget lebih Gak ada masalah untuk beli seksofon yang harganya mahal sekalian Karena build quality nya terjamin Tapi, suara bagus atau tidak untuk pemula itu dipengaruhi Oleh gimana cara kalian niuk Jadi, gear nya apa itu gak penting It's not about gear It's about mind behind the gun Nah, gak serius Jadi, menurut gua Kalau lu bisa main seksofon murah dengan suara yang bagus itu jauh lebih hebat Daripada lu bisa mainin seksofon mahal dengan suara yang bagus Karena itu wajar Jadi, mendingan lu belajar dari yang murah dulu Masalahnya bukan murah atau gak murah ya Masalahnya adalah semua seksofon menurut gua suaranya sama Kalau beda pun beda-beda dikit Untuk kuping pemula Jadi, gak ngaruh kalian mau beli yang mahal atau yang murah Nah, takutnya kalau kalian beli yang mahal Misalnya kalian mau investasi di awal, mau beli yang mahal Nah, ternyata di tengah jalan kalian gak cocok Kalian gak suka main seksofon Kan sayang Kalau dijual pun mending jualnya gampang Kalau jualnya susah Dan harganya, gak tau Harganya mungkin bisa turun juga kan Artinya, mending kalian coba dulu seksofon yang murah Murah tuh antara mungkin 4 ya, 4-5 juta Mendingin yang udah belasan juta Karena, ya itu tadi Suaranya gak jauh beda untuk mendingin sama pemula Itu budget Yang pertama budget Yang kedua adalah Gua sih rekomendasiin kalian beli seksofon baru Kenapa? Karena seksofon pun merupakan alat musik yang sangat private Gak bisa dipinjemin sama orang Dikasih orang gitu Kayak kita minjem gitar gitu Gak bisa Kalau gua pribadi Gua mending beli seksofon yang Murah Dan baru Kenapa? Karena gua gak tau Sebagai pemula Gua gak tau Kondisi seksofon itu kayak gimana Ketika dia dipake sama pemilik sebelumnya Dan gua juga gak ngerti Apa aja yang harus dicek Jadi mending beli yang baru Kalau kalian gak ada channel Atau temen kalian yang ngerti seksofon Mending kalian beli yang baru aja Kita terjamin Lebih terjamin Daripada kenapa-napa kan Apalagi kita gak tau juga lagi musim covid-19 gini Mungkin pemilik sebelumnya kena covid kita gak tau Jadi menurut gua beli yang baru aja China Seksofon China jauh lebih murah Mungkin dengan build quality yang jelek Bukan jelek Build quality yang kurang bagus Dibandingin sama seksofon yang mahal Yang belasan atau puluhan juta Cuma Cuma balik lagi Untuk pemula Suaranya gak jauh beda Ini China Yang di belakang juga seksofon China Kenapa gua punya dua seksofon China Gua mau ngebandingin Apa iya Perbedaan merk antara seksofon China Yang satu dengan yang lainnya itu Memang hasilkan beda Suara juga Ternyata gak sama aja Karena yang gua tau Seksofon China itu diproduksi secara massal Kemudian disana Dia bikin logonya masing-masing Sesuai dengan permintaan Jadi yang ngasih logo Sama yang bikin itu beda Jadi brand apa Brand apa Brand apa Mungkin brandnya banyak Tapi produsennya satu Mungkin ya Bentuk seksofon modern itu semuanya sama Dari letak-letak ininya Letak-letak Padnya Pencet tombol-tombolnya Ininya sama semua Apalagi seksofon China itu sama semua Kalian bisa gak Dengar suara seksofon Terus kalian bilang Oh ini seksofon yang harganya segini Oh ini harga yang 5 juta Oh ini harganya 15 juta Oh yang ini 40 juta Kayaknya Untuk yang baru belajar Enggak deh Makanya Sayang gitu menurut gue Untuk Beli seksofon dengan harga belasan juta Atau puluhan juta Untuk yang baru belajar Mendingan yang Semurah mungkin Dan Tapi dicek Bagus apa enggak Jangan yang second Murah Tapi Katnya hilang satu Apa gimana Jangan juga Pokoknya Ya sesuaikan budget kalian aja Ini seksofon China Kira-kira kalau gue gak bilang ini seksofon China Kalian tau gak ya ini seksofon China Ini suaranya kayak gini Mungkin kalau yang profesional tau Oh suaranya gak enak Itu seksofon China Tapi buat yang baru belajar Kalian juga Enggak bisa bandingin juga Enggak tau juga sih Mungkin kalian Mungkin agak nyaru juga ya seksofon China Dan seksofon non-China Just for your information Sekedar info aja Ini seksofon China Ini merk Ini motis China juga Legaturnya gak jelas Readnya doang Van Doren Gue pake Van Doren Java Red Yang ukuran 2 Ukuran 2 Jadi gue pake ukuran 2 sama 2,5 Kalau buat main di rumah Gue pake yang 2 Kalau buat acara manggung Weddingan Gue pake yang 2,5 Tadi apa ya Tadi budget udah Terus yang kedua adalah Baru atau second Gue boleh beli second Tapi gue Rekomendasi beli baru Karena Kita gak pernah tau Kondisi seksofon Ketika dipake sama pemilik sebelumnya Kecuali kalian punya temen Atau punya channel Yang bisa bantu kalian Untuk ngecek seksofon Ketika kalian mau beli kondisi yang second Oke terus Suaranya Emang ada bedanya bang Suaranya Suara seksofon China Sama seksofon Eropa Atau seksofon Jepang Ada Tapi dikit Menurut gue ya Untuk pemula Bukan untuk Kuping profesional Tapi untuk kuping pemula Bedanya dikit Hampir gak Gak ada bedanya gitu Cuma beda di kantong doang Yang satu mahal Yang satu murah Nah Yang perlu kalian ketahui adalah Yang Yang mempengaruhi Suara seksofon Bukan cuma build quality seksofonnya aja Seksofonnya pokoknya apa aja Cuma lu bisa Main di Pemilihan Mouthpiece Mouthpiece tuh ada Berbagai macam Dari segi bahan Mouthpiece itu ada tiga Plastik, hard rubber, sama Logam Apa? Bukan Sama metal Jadi bukan seksofonnya aja Si mouthpiece ini Kalo beda Mouthpiece Suaranya mungkin akan beda Walaupun seksofonnya sama Terus ya Yang kedua Rit Rit ini sebenernya cuman Kayak bambu Cuman kayak gini doang Bambu Bambu yang dibikin Tipis gini Jadi ini kalo kecil Ini kayak yang ada di Trompet tahun baru Kalo kalian pernah bedah Trompet tahun baru Itu isinya bambu Kecil segini Jadi dia kayak Ada lubang Terus bambunya tuh Kalo ditiup Nepet sama lubangnya Persis kayak Rit di mouthpiece suaranya Nah Rit ini Dia Ada berbagai tipe Satu Satu merk aja Misalnya kayak ini nih Van Doren Van Doren ini Ngeluarin beberapa jenis Beberapa tipe Ada yang Java Java Green Java Red Ada Z ZZ Jazz Ada V16 Pokoknya macem-macem Nah itu berpengaruh terhadap Bright atau Darknya Suara seksofon Kemudian tebel Atau tipisnya Itu pengaruhnya dari situ Gue juga gak terlalu master Di Persuaraan seksofon Tapi dari pengalaman gue Dari yang udah gue coba Itu bedanya Ada di Yang tadi Bright Dark Tipis Tebel Bulet Apa Cempreng Kayak gitu-gitu suaranya Nah Kalian Sebenernya bisa bereksperimen Dengan seksofon yang murah Kalian Coba Mouthpiece-nya Mouthpiece yang ini 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 Coba si Read-nya Read-nya ini juga Ada ukurannya Satu Satu setengah Dua Dua setengah Tiga Dan seterusnya Jadi Semakin kecil nomernya Misalnya Read nomer satu Atau satu setengah Dia itu Nube-nya semakin gampang Cuman suaranya gak tebel Kalau read Makin gede Misalnya nomer dua Atau dua setengah Atau tiga Dia itu Nube-nya lebih tebel Eh Nube-nya lebih susah Tapi suara yang dihasilkan Lebih tebel Dan kontrolnya Lebih enak Intinya Yang membuat suara itu Beda-beda Bisa dari Mouthpiece Read Dan Oh Ligature Ligature itu Harganya Dari puluhan ribu Sampai ada yang jutaan Gue gak ngerti bedanya apa Setau gue Soalnya dia Cuma buat ngiket Read sama Mouthpiece doang Cuman harganya Bervariasi Cuma gini doang Gini doang bos Nih gini doang nih Bisa ratusan ribu Bisa sejuta Bisa lebih Mungkin Nah Kata sebagian orang Ligature itu Mempengaruhi suara juga Tapi gue Gue sendiri Mungkin ada bedanya Cuman menurut gue Gak signifikan Jadi Ligature Gak terlalu lah Apalagi buat pemula Baru belajar Gak usah mikirin Ligature dulu Satu lagi Yang ketiga adalah Dari Mulut Disebutnya Ambassir Atau Embossure Embossure mulut Ini Dari pengalaman gue Saxophone sama Mouthpiece sama Read sama Tapi beda orang Bisa beda Karakter suara Entah dari Bibirnya Atau dari Cara dia Ngembusin napasnya Itu beda Misalkan Kalo gue niup Dia bright Suaranya Kalo ada Orang lain yang niup Dia bisa lebih dark Atau sebaliknya Itu pengaruh dari Bibirnya juga Kalo kalian Misalkan Kalian dikasih kesempatan nih Buat niup Sexophonenya Devcos gitu ya Satu nada aja Itu belum tentu Suaranya sama Jadi bisa jadi Suara kalian tuh Lebih kayak Anak curut Atau malah lebih tebel Atau gimana Itu dia Pokoknya intinya yang pertama adalah Pikirin Gimana caranya kalian Latihan dengan tekun Biar bibir kalian Bisa membentuk Embossure yang baik Gitu aja Nah terus Merknya apa bang Merknya Untuk Sexophone China Harga Kisaran 4 juta 5 juta Itu ada Strava Ostrava Strava atau Ostrava ya Antonio Ada lagi Late Late tuh murah tuh Kalo di E-commerce Apalagi ngirim langsung dari China Itu bisa 3 jutaan deh Kalo gak salah 3 juta 4 juta Coba nanti Cek ya Kalo kalian beli di E-commerce Jangan lupa Ini teknis sih Liat yang ratingnya bagus Dan barangnya udah kejual Jangan belum ada ratingnya Kalian beli Takutnya Kenapa-kenapa gitu Oh ada yang nanya juga Sexophone ada apa aja Nah jadi Setelah gue Sexophone itu ada banyak macemnya Tapi yang paling umum itu Soprano Alto Tenor Bariton Bariton Di luar itu juga ada Cuma yang paling umum Empat itu Mungkin yang lebih umum lagi Bariton juga jarang yang main ya Kayaknya Yang lebih umum Soprano Alto Tenor Jadi Soprano itu Bentuknya Dia lurus Sama Curve Curve kayak gini Cuma lebih kecil Lebih kecil Dan necknya gak Sebengkok ini Terus Alto Kayak gini Dan Tenor Mending mana Soprano Alto apa Tenor Kalau gue rekomendasiin Dan banyak senior Juga rekomendasiin Alto Kenapa Jadi kalau Soprano itu Dia susah Ngatur pitch Niupnya gampang Cuman ngatur pitchnya Lebih susah Posisi bibirnya harus Kayak Stable banget Dibandingin sama Alto dan tenor Tenor paling gampang Tapi niupnya paling susah Dia lebih berat Dibandingin Alto sama Soprano Jadi tengah-tengah Ya Alto Jadi gue rekomendasiin Untuk Belajar di Alto dulu Mungkin kalian bisa ikut komunitas Atau apa Coba-coba Soso phone Tenor Soprano Kalau kalian tertarik Mungkin Alto bisa dijual Ini kalian ganti tenor Atau ganti Soprano Tapi Mendingan Nabung lagi Untuk beli yang tenor Jadi kalian punya Alto Punya tenor Tapi kalau mau belajar tenor Juga Gapapa sih Cuman dia gede banget gitu Kalau gue mendingan yang Sedeng lah Kecil gini Se-Alto gini Kalau Soprano Kayak Terlalu kayak Mainan dia yang Baby Bikir baby sexnya Oke Cuman So thank you udah nonton video gue Semoga gak bermanfaat Kalau misalnya ada pertanyaan Tinggal komen aja Atau bisa DM di Instagram gue At Arya Pramesworo Kalau suka di like Kalau gak suka di dislike Tapi jangan deh jangan di dislike ya Kalau gak suka diimin aja Tapi dislike juga gak apa Terus Kalau mau subscribe Subscribe Kalau gak Bebas Gue gepasrah banget ya Selamat menikmati Terima kasih.